Halo kembali lagi bersama saya Gelenko, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menghapus aplikasi bawaan yang ada di aplikasi Nox jadi aplikasi bawaan ini lain dengan aplikasi iklan yang muncul atau menginstall secara tiba-tiba atau iklan yang ada di bawahnya ini, yang ini namanya aplikasi iklan dan nanti kalau untuk menghilangkan aplikasi iklan saya ada videonya yang lain kalian bisa mencarinya di channel saya atau nanti untuk link videonya akan saya sedangkan di teksir di bawah video ini tapi kali ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menghapus aplikasi bawaan yang sangat sulit untuk dihapus tapi membutuhkan berapa teknik khusus untuk menghapusnya seperti contohnya aplikasi seperti ini, aplikasi browser seperti aplikasi Facebook ini kan aplikasi bawaan, ini sangat cukup sulit kalau kita menginstall atau menghapusnya dengan cara biasa dan untuk menghapusnya, pertama-tama kita harus masuk ke setting seperti itu ya ke setting, ini ikon gear, dan kita beri centang ke root untuk men-root Android di aplikasi emulator Nox kita seperti itu kita pilih self-setting dan kita restart dulu tunggu sampai aplikasi Nox-nya terbuka kembali setelah terbuka kembali, Android di aplikasi Nox kita sudah ter-root seperti itu kalau sudah ter-root, kita perlu untuk menginstall aplikasinya seperti itu kita masuk dulu ke Playstore, nah kemudian kita cari aplikasinya aplikasinya bernama s-file explorer seperti itu file manager, kita install, accept setelah selesai kita langsung open saja langsung start Nox nah kemudian kita perlu masuk ke dalam folder root-nya sebelum kita bisa untuk memasuk ke folder root-nya, kita perlu mengaktifkan fitur root-nya yang ada di aplikasi es file explorer-nya seperti itu kita scroll ke bawah di sebelah kiri ini, ini ada root explorer kita beri centang disini nah kemudian akan ada konfirmasinya seperti ini, super request akses setelah ini kita perlu memberikan akses root kepada aktifasi es file explorer kita pilih remember choice forever alone remember choice forever alone nah kemudian kita setelah kita memberi akses root-nya, kemudian kita masuk ke internal storage nah kemudian kita masuk ke tanda garis miring ini, kita klik disini kemudian kita sudah masuk ke folder root-nya, jadi tanda garis miring ini adalah tanda kita masuk ke folder root-nya seperti itu kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk ke folder system kemudian kita masuk ke folder apps kemudian kita tinggal pilih aplikasi mana yang mau kita hapus seperti itu ya kemudian kita tinggal pilih aplikasi bawaan mana yang mau kita hapus lalu saya mau menghapus browser seperti itu, kita tinggal klik tahan disini untuk menseleksinya, kemudian kita tinggal menseleksi atau mencetak aplikasi lain yang mau kita hapus saya juga ingin menghapus aplikasi facebook let seperti itu kemudian apa lagi ya, nox help seperti itu gallery, gallery yang saya hapus juga file manajering juga yang saya hapus lalu untuk menghapusnya kita tinggal pilih klik tahan disini untuk melihat hasilnya, kalian bisa restart kalian dengan meng-close terus kemudian membuka kembali aplikasi nox saya tutup dulu buka aplikasi nox kita tunggu sampai aplikasi noxnya kembali terbuka setelah setelah kita restartnya dan kita klik tahan disini kita geser ke con gambar tong sampai ini jadi kita sudah menghapus, aplikasi facebooknya sudah hilang ya, chartnya seperti itu demikian video dari saya jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru dan jika kalian suka video ini kalian bisa menombol tombol like seperti itu dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian atau di sosial medialan terima kasih dan semoga bermanfaat terima kasih